Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kuliah statistik hari ini Dengan topik angka indeks dan penerapannya Sebagaimana kita ketahui bahwa Statistika itu bicara tentang angka-angka Oleh karena itu Salah satu topik yang penting itu adalah Bagaimana melihat perubahan Suatu angka indeks dari satu periode ke periode selanjutnya Nah, angka indeks sendiri sebenarnya Menjadi penting karena dijadikan sebagai dasar Untuk menghitung Indeks harga konsumen Jadi, angka indeks itu menunjukkan Perubahan relatif Apakah karena perubahan terhadap harga, kuantitas, atau nilai Dibandingkan dengan tahun atau produs sebelumnya Misalnya Harga motor sekarang Dibandingkan dengan harga motor tahun lalu dengan tipe yang relatif sama Atau harga bakso hari ini Dibandingkan harga bakso tahun lalu Atau bahkan beberapa tahun yang lalu Itu menunjukkan perubahan-perubahan secara relatif Apakah terhadap harga atau kuantitas Nah, makanya Angka indeks ini akan digunakan juga untuk menunjukkan Sebagai perhitungan dasar inflasi Sekaligus menunjukkan nanti daya beli masyarakat Nah, angka indeks ini banyak sekali diterapkan di mana-mana ya Indeks harga konsumen Itu menggunakan indeks harga Terus di perdagangan besar Saham dan nilai tukar petani juga ada dan seterusnya Tentu Ada banyak Apa namanya Ada banyak penerapan-penerapan angka indeks ini Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa Angka indeks juga ini gunakan untuk melihat trend Dari satu perdi ke perdi yang lain Bisa karena perdi waktu dalam bentuk bulan Atau tahun Atau bahkan mingguan Mingguan Nah, selain itu bisa juga dibandingkan antar Kenaikan suatu indeks Suatu daerah Atau negara dengan negara yang lain Itu akan menunjukkan kekuatan ekonomi Negara atau daerah tersebut Nah, angka indeks itu banyak Sesudah yang definisinya tadi Ada indeks berdasarkan harga Jadi yang diamati itu adalah Harganya Perubahannya dari satu titik ke titik yang lain Satu bulan ke bulan selanjutnya Begitu juga kalau indeks kuantitas Jadi yang dihitung adalah volume-nya Volume produksi Misalnya volume produksi Beras kita tahun ini berapa ton Tahun lalu itu berapa ton Itu akan menunjukkan indeks Kuantitas suatu produksi Yang baik yang dikonsumsi Ataupun yang dijual Sedangkan kalau dilihat dari Apa namanya Jenis angka indeks itu ada dua Ada cara penentuannya Dari segi penentuannya Ada indeks tidak tertimbang Ini yang sangat sederhana Dan indeks tertimbang Ini dengan Berbagai varian-varian Indeks tertimbang Nah, apa yang membedakan Antara tertimbang dengan tidak tertimbang? Jadi perbedaannya simpel saja Dikatakan tidak tertimbang Karena dia tidak memperhatikan bobotnya Misalnya Bobotnya itu apakah mempertimbangkan Antara tahun dasar dengan tahun target Nah, tahun target yang dimaksudnya Misalnya tahun 2019 Itu tahun target perhitungan Sedangkan misalnya Tahun dasarnya Atau perbandingannya Tahun 2000 Misalnya Berarti Ada 10 tahun Itu yang dimaksud dengan Nah, yang tertimbang disini Itu Mengindikasikan bahwa Dia memperhatikan faktor-faktor Yang mempengaruhinya Bobotnya Ya, bisa karena Bobot kualitasnya Bobot apa saja Yang kira-kira mempengaruhi Naik turunnya suatu angka indeks Ini banyak sekali disini Ada Lasperis, Pesci, Drobis, dan seterusnya Nah Ini Definisi dan formula Dari Angka indeks relatif sederhana Ini saya saja tampilkan Supaya bisa dilihat sekaligus Perbedaan-perbedaannya Ada indeks harga disini Kalau kita perhatikan Indeks harga Jadi dia hanya membandingkan Antara Harga target Dengan harga tahun Dasar Jadi Ht itu harga target Ya Sedangkan Hanon itu Adalah harga tahun Atau periode dasar Ini ada di bawah definisinya Nah, seperti yang saya kemukakan tadi Bahwa Angka indeks relatif sederhana ini Tidak memperhatikan bobotnya Ya Ini Bobotnya Nah, ini Begitu juga untuk Kuantitas Jadi kuantitas target Dengan kuantitas dasar Nilai itu adalah Hasil kali Antara Harga target Dengan Kuantitas target Jadi misalnya Kalau harga Suatu barang Tahun 2000 Dikali dengan Kuantitas tahun 2000 Kalau harga Tahun 2002 Berarti kuantitas Tahun 2002 Nah, ini contoh saja Salah satu contoh Bagaimana menerapkan rumus Dalam Menghitung Angka indeks Nah, simple saja Ini hanya membagi saja Antara Misalnya Kita ingin menghitung Berapa sih Angka indeks Tahun 2001 Ya Berarti sudah usah Targetnya Tahun dasarnya Anggaplah tahun 2000 Nah, gampang saja 1250 Dibagi dengan 1200 Kali 100% Dapatlah kita Angka 104 Jadi, angka 104 Ini Pada tahun 2001 Jika dibandingkan Dengan Tahun dasarnya Terjadi Kenikan berapa 0,4 Ya Terjadi Kenikan 0,4 Berarti Perubahannya itu Ya, sekitar itu saja Nah, indeks dasar itu Selalu 100 100% Indeks dasar Selalu 100% Karena Dia dibagi dengan Dirinya sendiri Nah, begitu juga untuk Kuantitas Jadi, yang dibandingkan itu Kuantitasnya Sedangkan Kalau Nilai Ya, dikali saja Harga dengan Kuantitas Nah, ini Kelanjutan dari yang tadi Hanya ini Agregatnya Nah, apa yang dimaksud Agregat itu kan Keseluruhan ya Keseluruhan Keseluruhan Harga K Atau keseluruhan Komodi Eh, kuantitas Nah Jadi, agregat itu Disimbolkan Di, apa Di Bisa dilihat dengan Adanya simbol Sigma ini Akumulasi Ya Akumulasi Oh, saya maaf Ini salah ya Mestinya ini K Oke, ini juga K Ini juga K Oke, jadi sama dengan tadi Indeks harga sederhana Nah, ini Hanya ada agregatnya Jadi, indeks harga agregat Itu menunjukkan adanya Total harga Total harga tahun target Dibagi dengan total harga tahun dasarna Angkat ini ya contoh nih Ada beras Harganya misalnya 20 ton Terus Pada tahun 2010 Dia menjadi 230 ton Ya Totalnya itu 1090 ton Sedangkan tahun 2010 Nah Rumusnya Kuantitas target Dibagi dengan kuantitas dasar Jadi Kalau misalnya dicari Berapa indeks Angka indeks kuantitas Kuantitas barang Selama Tahun 2010 Nah, dibagi saja 1.450 Dibagi dengan 1.090 Itu juga Sekaligus menunjukkan Kenaikannya Kuantitas lama Periode 2000 Sampai 2010 Nah, jawabannya ini Oke Nah, sekarang Apa yang Harus diperhatikan sebenarnya Di dalam Penentuan Atau penyusunan Angka indeks Ada banyak ya Ini saya sudah Kemudian tadi Di awal Tentang Macam-macam Angka indeks Yang Perlu diperhatikan Itu adalah Sample-nya Contoh Misalnya Kalau BPS Badan pusat statistik Menghitung inflasi Apakah seluruh Komoditas Dia hitung Kan tidak Dia hanya Mengelompokkan barang Komoditasnya 82 82 Berapa 100 Lebih Atau berapa Itu ya Jadi Dia mengelompokkan Barang-barang Yang sudah dikelompokkan Dalam satu keranjang Itu yang Gitu Jadi sampelnya Betul-betul Yang kira-kira Mewakili Kebutuhan Masyarakat Pada unia Jadi Ada banyak Barang-barang Yang disampel Dan Tentu tidak semuanya Kayaknya Rokok Beras Cabai Cengke Kacang-kacangan Dan cabai-cabian Itu dihitung Kemudian diberi Bubut Nah hal yang lain juga Diperhatikan Perubahan teknologi Yang paling penting Juga diperhatikan Adalah Pemilihan Tahun dasar Pemilihan Tahun dasar ini Biasanya Yang dipilih Itu adalah Tahun dasar Dimana Ekonomi Disitu Relatif Stabil Relatif Stabil Nah begitu juga Untuk Merubah tahun dasar Misalnya Kalau tahun dasar Pertumbuhan Ekonomi Menurut Aturan itu Maksimal Setiap 10 tahun Jadi 90 Terus Tahun 2000 Nah Terus Tahun 2010 Nah Sepertinya Tahun 2020 Ini akan Menjadi Tahun Dasar Perhitungan Baru Untuk Perhitungan PDRB Kita Nah ini Penyelesaannya Saja Tadi ya Bagaimana Hal-hal Yang diperhatikan Adalah Pemilihan Komunitasnya Jadi tidak Semua Komunitas Dihitung Untuk Menghitung Perubahan Harga Dipilih Saja Secara Sengaja Oke Ini Contoh Misalnya Biaya Iklan Melalui Surat Kabar Dan Biaya Iklan Melalui TV Kalau Surat Kabar Pada Tahun Berapa Tahun 2000 Tertera Disini Nah Kira-kira Kalau kita Ingin Tahu Mana Yang Lebih Mahal Kenaikannya Antara Beriklan Di Surat Kabar Dengan Beriklan Di Televisi Meskipun Secara Kasat Mata Bisa Kita Lihat Bahwa Perubahannya Antara TV Dengan Surat Kabar Ini Hanya Lompat 4000 Ini Lompatnya Berapa 12000 Nah Tapi Dengan Rumus Tadi Kita Bisa Menghitung Diperoleh Misalnya Surat Kabar Itu Kenaikannya Selama 2000 Sampai 2019 Sebesar 180 Persen Sedangkan Untuk Kenaikan Harga Iklan Biaya Iklan Selama 2019 Itu Kenaikannya Sebesar 209 Nah Dengan Memanfaatkan Rumus Yang Tadi Ini Silahkan Dikerja Tapi Ini Menggunakan Indes Nilai Aggregat Indes Nilai Aggregat Berarti Mengalihkan Antara Harga Dengan Kuantitas Volumenya Ya Rumusnya Ada di Atas Tadi Rumusnya Itu Yang Ini Ini Indes Nilai Oh maaf Ini Indes Nilai Aggregat Ini yang Dipakai Jadi Silahkan Dihitung Silahkan Dihitung Hasil Perhitungannya Ini Silahkan Di Upload Ke Folder Masing-masing Di Drive Ini Bagaimana Menghitung Indes Harga Saham Aggregat Ini Kita Hanya Mengambil Tiga Tiga Emitter Misalnya PTA PTB PTC Ingat Rumusnya Yang Indes Nilai Aggregat Bulan Februari Dan Maret Yang Menjadi Peredasir Adalah Januari Berarti Ini Semua Akan Menjadi Pembagi Oke Silahkan Dilihat Rumusnya Ingat Ya Aggregat Aggregat Berarti Kalau Aggregat Berarti Akumulasinya Berarti Harga Dikali Kuantitas Oke Ditambah Harga Dikali Kuantitas Untuk Perusahaan B Dan Seterusnya Oke Selanjutnya Adalah Angka Indes Tertimbang Dikatakan Tertimbang Karena Dia Memperhatikan Bobot Pada Setiap Komponen Apakah Yang Menjadi Pusat Perhatian Itu Tahun Dasar Ataukah Yang Menjadi Pusat Perhatian Itu Tahun Target Nah Selain Itu Diberikan Diberikan Juga Bobot Terhadap Tingkat Manfaat Dari Komoditas Yang Dipilih Oke Ini Yang Akan Kita Bahas Oke Ini Saya Langsung Tampilkan Rumus Rumusnya Santai Saja Angka Indes Tertimbang Yang Pertama Itu Ada Las Pires Dan Cara Baca Saya Tidak Peliru Nah Las Pires Ini Melihat Bobot Itu Sebagai Yang Dijadikan Penimbang Itu Periode Dasar Makanya Kalau kita Perhatikan Dia Punya Rumus Yang Banyak Itu Adalah H0 K0 Dan K0 Kuantitas Dasar Harga Dasar Dan Apa Namanya Kuantitas Dasar Nah Sedangkan Kalau Formula Pasi Ini Dia Menggunakan Bobot Itu Tahun Berjalan Ya Nah Itu Bisa Dilihat Dari Rumus Rumus N Juga Ht Kali Sigma Ht Dikali Ht Dibagi Dibagi Dengan Sigma H0 Dikali Kuantitas Target Jadi Misalnya Kita Ingin Menghitung Index Apa ya In In the IL IL Dari Kedelai Berarti Misalnya Kedelai Berarti Kedelai Misalnya 2019 Berarti Ini Sebagai Target Dengan Ini Harga Kuantitas Dan Dengan Misalnya Tahun Dasar 2000 Oke Nah Berarti Kita kali ini Dikali Antara Harga Tahun 2000 Dikali Dengan Kuantitas Kedelai Pada Tahun 2019 Seperti Itu sih Penggunaan Rumusnya Saya kira Teman-teman Bisa Melihat Dengan Mudah Disini Nah Formula Yang Agak Banyak Penimbangnya Adalah Jadi Marshall Edward Ini Berbeda Dengan Indeks Sebelumnya Jadi Dia Menggunakan Bobot Jumlah Kuantitas Pada Tahun T Dengan Kuantitas Pada Tahun Dasar Jadi Ini Dia punya Rumus Tapi Bisa Dibandingkan Sebenarnya Mana Yang Paling Relatif Sama Apakah IL Atau IP Atau IMA Sebenarnya Kita Lihat Contohnya Di Perhatikan Saya Dulu Konsep Konsep Dasarnya Formula Formula Dasarnya Dan Bagian Pengguna Nah Contohnya Ada Delabang Jenis Barang Atau Komoditas Beras Jagung Kedele Dan Seterusnya Sampai Kentang Nah Ini Sudah dikasih Anol Berarti Ini Harga Tahun Dasar Berarti Kalau Contohnya Anggap 2000 Berarti Ini Misalnya 2019 Kuantitas Penanggap Target Terdekat Tui Berarti Ini Juga Dari Nah Rumus Apa Yang Menggunakan Itu Lebih Banyak Menggunakan Asumsinya Pada Berkebobot Yang Besar Kepada Apa Namanya Peri Dasar Dasar Seperti Ini Sebenarnya Adalah Contoh Perhitungan Dasar Sayangnya Disini Kita Tidak Diberikan Data Tentang Apa Namanya KT Ya KT Sehingga Bisa Kita Menggunakan Untuk Bagaimana Menerapkan Menggunakan Rumus Untuk Pasir Sama Marshall Edgungo Jadi Ini Adalah Contoh Contoh Untuk IL IL Saya Kira Bisa Dihitung Menggunakan Rumus Yang Tadi Ya Bisa Dihitung Gampang Saja Dihitung Berapa HTK0 Dibagi Dengan Sigma H0 K0 Berarti 168 Dibagi Dengan 69 358 Dikali 100% Itulah Indeks IL Untuk IP Dan Indeks Ad Word Sebentar Kita Cek Adakah Contoh Soalnya Nah Rumus Yang Ke Empat Formula Fischer Dan Formula Dropis Jadi Dia Ingin Memperbaiki Fischer Dan Dropis Ini Menggunakan Hasil Perhitungan Indeks Last Paris Dengan Indeks Pasli Jadi Kalau Misalnya Fischer Fischer Itu Hanya Mengakarkan Saja Hasil Kali Antara IL Dikalingan IP Sedangkan Dropis Dia Membagi 2 Dilihat Saja Nanti Sebentar Mana Yang Lebih Mana Yang Lebih Hard Bersama Angka Indeks Oke Kita Lanjutkan Jadi Formula Fischer Dan Dropis Ini Hanya Hendak Memperbaiki Indeks Last Paris Dan Pas Oke Silahkan Dicari Sendiri Nilainya Berapa Nah Yang Keenam Adalah Indeks Tertimbang Formula Wals Jadi Wals Ini Unik Karena Dia Menggunakan Akar Jadi Pembuatannya Berupa Akar Dari Perkalian Kuantitas Tahun Berjalan Dengan Kuantitas Tahun Dasar Jadi Jadi Relatif Seimbang Antara Penggunaan Hati Kati Sama-sama Tiga Makanya Tapi Perkaliannya Itu Dia Lebih Banyak Kepada Kuantitas Ternyata Kuantitas Jadi Kuantitas Dasar Dengan Kuantitas Target Kuantitas Dasar Dengan Sigma Ht Dibagi Dengan Sigma Harga Dasarnya Nah Mudah-mudahan Formula Formula Ini Bisa Diterapkan Pada Contoh Berikut Supaya Bisa Dilihat Perubahan Perubahan Darsity Index Mana Kira-kira Yang Paling Banyak Pesamaannya Di Antara Keenam Formula Nah Sepertinya Ini Menjadi Tugas Kedua Ya Karena Belajar Daring Itu Mahasiswa Lebih Banyak Aktif Ya Kita Hanya Memberikan Gagasan Gagasan Dasar Konsep Konsep Awal Teman-teman Yang Mengeksplorasi Lebih Jauh Nah Ini Ada Data Saya Ambil Dimana Di Filenya Orang Kalau Tidak Ada Tahun 2009 Dengan Tahun 2010 Dengan 6 Bulan Nah Ini Harga Dasarnya Dengan Harga Kuantitas Eh Sorry Harga Target Kuantitas Dasar Dengan Kuantitas Target Jadi Ini Sebagai Tahun Dasar Ya Ini Tahun Target Nah Silahkan Teman-teman Mencoba Menghitungnya Di Excel Ya Di Excel Bisa Dibantu Dengan Model Kayak Begini Kayak Begini Nanti Dibuat Disini Ada Indeks Last Fire Passy Draw Base Irving Fisher Marshall Adrude Dan Wals Formula Formula Saya Kira Bisa Digunakan Disini Semuanya Bisa Dipakai Ya Jadi Ini Nomor 2 Silahkan Dikerjakan Di Excel Baru Di Di Outload Contract Masing-masing Oke Jadi Penerapan Angka Indeks Ini Banyak Digunakan Dimana-mana Tapi Untuk Klee Ini Kita Batasi Bahwa Angka Indeks Ini Bisa Digunakan Untuk Menghitung Berapa Rata-rata Atau Berapa Kenaikan Rata-rata Harga Suatu Barang Suatu Komoditas Dalam Kelompok Tertentu Dan Juga Nanti Digunakan Untuk Menghitung Indeks Biaya Hidup Yang Akan Ditanggung Oleh Konsumen Nah Atas Dasar Itulah Orang Menghitung Angka Indeks Ini Yang Diterapkan Kedalam Indeks Raya Konsumen Yang Minimal Untuk Mengetahui Daya Beli Masyarakat Apakah Daya Belinya Masih Kuat Dengan Perubahan Harga Yang Terjadi Nah Indeks Ini Setiap Bulan Itu Dihitung Oleh BPS Jadi Teman Teman Bisa Mengakses Indeks Haga Konsumen Ini Di Laman Online BPS Disitu Ada Angka Angkanya Setiap Bulan Di Update Itu Dengan Mempertimbangkan Perubahan Perubahan Harga Kurang Lebih Ratusan Kalau Saya Lihat Di Websitenya Itu 470 470 Barang Dan Jasa Kalau Kota Yang Baru Hanya Sekitar 200 Lebih Barang Dan Jasa Yang Disurpai Harganya Nah Itu penting Untuk Melihat Apakah Terjadi Kenaikan Harga Yang Akan Demicu Implasi Atau Terjadi Penurunan Harga Harga Yang Disurpai Tadi Atau Terjadinya Deflasi Sehingga Dengan Melihat Perubahan Itu Apakah Perubahan Harganya Tinggi Atau Rendah Itu Akan Dilakukan Untuk Menyusikan Gaji Atau Upah Pegawai Atau Buruh Nah Seperti Kayak Sekarang Ini Terjadi Deflasi Terjadi Deflasi Itu Bisa Karena Produksi Yang Tidak Banyak Daya Beli Juga Rendah Sehingga Memikir Terjadinya Perunan Harga Terlalu Komunitas Makanya Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Merumahkan Karyawannya Atau Bahkan Ada Yang Memecat Secara Promenen Ataukah Jalan lain Yang dilakukan Oleh Perusahaan Adalah Tidak Menggaji Secara Full Nah Sudahnya Tidak Masuk Kerja Secara Penuh Nah Ini rumus Yang digunakan Untuk Menghitung Indes Harga Konsumen Tapi Ini Rumus Yang di Atas Ini Adalah Rumus Yang Dimodifikasi Dari Rumus Indes Last Pires Tadi Ini Ini Yang Yang digunakan Oleh Organisasi Buruh Internasional Untuk Menghitung Indes Harga Konsumen Tetapi Ada Juga Rumus Yang digunakan Untuk Menghitung Indes Harga Konsumen Secara Sederhana Nah Kalau Kita Perhatikan Indes Indes Jadi Tadi Jadi Kalau Misalnya BPS Tadi Mau Indes Harga Konsumen Berarti Komunitas Itu 1 Sampai Berapa Tadi 472 Peratus 72 Jadi Harga Sekarang Dengan Harga Periode Sebelumnya Dikali Dengan Harga Periode Sebelumnya Dikali Dengan Ini Kuantitas Tahun Dasar Jadi Kalau Tahun Dasarnya Tahun Berapa Tahun 2000 Berarti Kuantitas Tahun Dasar Tahun 2000 Kalau Kuantitas Tahun Yang Lalu Tahun Lalu Nah Terus Dibagi Dengan H0 K0 Nah Ini Sama Dengan Rumus Pembagi Niles Virus Ini Hanya Dimodifikasi Di Bagian Pembilangnya Saja Oke Ini Untuk Menghitung Indeks Harga Konsumen Secara Sederhana Jadi Harga Target Dikali Dengan Kuantitas Dasar Dibagi Dengan Lahan Lahan Oke Ini Contoh Saja Tapi Contohnya Teman-teman Yang Kerja Saya Cuma Memberikan Rumus Ini Ada Barang Beras Rokok Batu Batan Dan Rumah Kasih Bobot Nih 35 Dan Seterusnya Harganya Ada Nah Kira-kira Berapakah Indeks Harga Konsumen Tahun 2012 Dan Kemukakan Artikel Harga Indeks Harga Konsumen Tersebut Jadi Berarti Ini Tahun Dasarnya Ini Tahun Targetnya Setelah Teman-teman Coba Hitung Dulu Jadi Nomor 3 Nanti Kita Koreksi Siapa Yang Bisa Belajar Mandiri Kita Review Lagi Kembali Di Ruang Belajar Kita Yang Selain Video Ini Oke Jadi Tadi Itu Indeks Harga Konsumen Kalau Seumpamnya Dia Naik Itu Mengidentifisikan Bahwa Ada Implasi Jadi Implasi Itu Dibentuk Dari Indeks Harga Konsumen Yang Sejatinya Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Penyusayan Upah Makanya Menurut Hemat Saya Kalau Upah Itu Dihitung Kenaikannya Setiap Satu Tahun Dua Tahun Itu Semestinya Kurang Adil Karena Harga Itu Sangat Loktuatif Kecuali Kalau Misalnya Dalam Rentang Waktu Satu Tahun Tidak Terjadi Perubahan Harga Yang Begitu Signifikan Mungkin Gaji Itu Upah Pekerja Itu Bisa Menutupi Kebutuhan Kebutuhannya Tetapi Kalau Perubahan Harganya Lebih Tinggi Daripada Kenikan Upahnya Itu Pasti Sedikit Memberatkan Dari Sisi Karyawan Oke Ini Tambahan Saja Bagaimana Menghitung Indeks Harga Konsumen Bulanan Kalau Diperhatikan Ada Tiga Ada Yang Bulan Per Bulan Ada Yang Menghitung Pada Akhir Tahun Ya Bulan Desember Dan Ada Yang Tahun Ke Tahun Ini Rumah Ada Jadi Indeks Harga Bulan Misalnya Bulan Berapa Sekarang Bulan Juli Berarti Dibandingkan Dengan Bulan Judi Kurang Sati Ke 100% Indeks Re-consumen Itu Ada Sekali Lagi Bisa Diases Di Laman BPS Nah Ini Salah Satu Contohnya Saja BPS Jadi Dengan Adanya Indeks Re-consumen Kita Bisa Menghitung Kita Bisa Menghitung Berapa Inflasi Dianggap Misalnya Inflasi Bulan Februari Ya Gampang Saja Dihitung Rumusnya Itu Kan Indeks Harga Konsumen Sekarang Berarti 148,32 Dikurang Dengan Ini Dikurang IHK Sebelumnya Terus Dibagi Dengan IHK Sebelumnya Ya Nah Kita Akan Mendapatkan Angka Di 0,62 Berarti Rata-rata Kenaikan Barang Pada Dari Periode Januari Ke Februari Itu Meningkas Sebesar 0,62 Persen Itu Rata-rata Dari Kelompok Barang Dan Jasa Yang Disuruh Harganya Oleh BPS Oke Kira-kira Begitu Cara Menafsirkannya Jadi Implasi Itu Sekali lagi Dihitung Dari Perubahan Indeks Harga Konsumen Dengan Membandingkan Dengan Perubahan Indeks Harga Konsumen Sebelumnya Sama Juga Yang Ini Jadi Kenapa Misalnya Kalau Ini Bisa Dikatakan Deflas Ini Jadi Ini April Dikuran Dengan Maret Dibagi Dengan Maret Ketemulah Angka Ini Berarti Rata-rata Harga Barang Pada Bulan April Tahun 2007 Itu Harganya Menurun Sebesar 0,16 Persen Oke Saya kira Mudah-mudahan Kuliah Sederhana Ini Yang Mungkin Basa-basinya Banyak Tapi Setidaknya Bisa Memberikan Pemahaman Sederhana Dasar-dasarnya Bahwa Perhitungan Indeks Harga Penting Kuliah Terima kasih.